Di informasi yang pertama pemirsa, seorang warga negara asing yang menganiaya pengendara motor di Denpasar, Bali, ditangkap polisi. Diduga aksi pria WNA itu dilakukan karena ia mengalami depresi. Seorang pria warga negara asing berjalan di tengah keramaian lalu lintas di kawasan Imam Bonjol Denpasar, Bali. Tiba-tiba, ia menghampiri seorang pemotor wanita yang melintas dan langsung melakukan penganiayaan. Rekaman peristiwa yang terjadi pada 12 Juni lalu itu tersebar luas di dunia maya. Petugas kepolisan sektor kuta berhasil mengamankan pelaku yang belakangan diketahui warga negara Jerman. Menurut petugas, selama diamankan di posek kuta, pelaku kerap mengalami emosi yang tidak stabil. Pelaku mengaku kedatangannya ke Bali tujuh bulan lalu untuk liburan, usai mengalami permasalahan keluarga. Diduga, aksi pria WNA itu dilakukan karena ia mengalami depresi. Pelaku juga sempat dilaporkan pemilik vila karena melakukan perusahaan dan pengancaman dengan senjata tajam terhadap karyawan vila. Kita melihat 24 jam perilakunya, dia berubah-berubah. Jadi inilah yang menjadi motif ketika mungkin di jalan kemarin, dia itu kita lihat CCTV, kita terus turun CCTV, makanya kita mengetahui ini. Jadi di Indomaret juga pada saat sebelum di ngeplak, itu ini pengendara motor itu dia ngambil minuman, enggak bayar. Satu buah minuman, enggak bayar. Nah itu. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kuta. Petugas juga akan melakukan pemeriksaan terkait kejiwaan tersangka. Pelaku akan dijerat dengan pasal tentang senjata tajam, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Arianto Kutapea, melaporkan dari Badung, Bali. Terima kasih telah menonton!